karena ini akan menjadi base dan jangan lupa salah satu tips yang selamat menikmati kembali lagi di channel saya jadi hari ini saya ingin melakukan perjalanan berapa cepat saya bisa Gatai ini Geki Toja mungkin kalian sudah menonton video sebelumnya untuk Gatai dan transformasi Gatai ini jadi video hari ini saya ingin mencoba berapa cepat sebenarnya atau berapa lama untuk Gatai ini Geki Toja oke tanpa tunggu mari kita coba bagaimana cepat kita bisa Gatai jadi pertama saya ingin mulai dari bagian yang lebih mudah dan menjadi base transformasi jadi kita hanya perlu melakukan karena ini akan menjadi base dan jangan lupa salah satu tips yang harus kita lakukan adalah kita harus membuka area ini untuk menjadi kembali Geki Toja untuk membuatnya stabil ketika berdiri jadi area depan ini leopard ini akan menjadi keinku bagian gali buah Geki Toja jadi kita akan melakukan cheetah we just hold like that and move and basically it's same mechanism we have the heels next part i'm gonna do the tiger so the tiger will become the main body of giki toja so first we need to fold this leg to the front like this okay and it will make some kind of joints to join to the other two big cat over here so we can attach it like this and also the other part like this and the last part is we just need to move the head down and voila it's already finished it's become the giki toja so let's take a look so basically it's not too long we can finish this transformations so it's around one minute and this is how the giki toja looks like in the final form okay so once it's finished i mean so i think that's all for today video if you like this kind of video of the time trial transformations please tell me in the comment sections below and see you guys in the next video bye bye